Intro Nah kawan-kawan saat ini saya sedang berada di Migacuar, Renon, Bali Nah kenapa saya mengajak kawan-kawan untuk coffee traveling ke sini? Karena saya melihat pada umumnya bisnis kuliner, makanan dan minuman Di masa pandemi, omsetnya sangat menurun drastis Tetapi justru sebaliknya, mie atau bisnis mie, terutama di Migacuan ini meningkat 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat Nah apa sih rahasia sukses bisnis Migacuan ini? Dari Migacuar, Renon, Bali, saya akan mengajak kawan-kawan untuk membedah tip suksesnya Jadi tetap stay tune di channel Otak Liarku Kawan, ketika Bapak Mardigu Wowi atau lebih dikenal sebagai Bosmen Mardigu Memaparkan strategi bisnisnya di sosial media Youtube Ataupun grup telegram bisnis yang saya ikuti Bahwa di saat pandemi dan negara sedang dalam krisis-krisisnya Selama 2 tahun ini, yaitu antara akhir 2019 Semenjak COVID masuk ke Indonesia Sampai awal tahun 2002 ini Dikalah hampir semua sektor bisnis terdampak dan mengalami pilot Termasuk bisnis kuliner atau food and beverage Mie kekinian seperti Mie Kober, Mie Gacuan, Mie Iblis, Mie Sektan, dan para lembut lainnya Justru mengalami peningkatan omset sampai 2 triliun yang tersebar di seluruh outlet di seluruh Indonesia Saya pun terjengang dan tidak bisa tidurnya memikirkan hal ini Bagaimana bisa Mie Kekinian tetap bisa bertahan di saat situasi krisis akibat COVID-19 seperti ini Saya pun akhirnya memutuskan mengubah jadwal COVID-19 saya dari yang jadwal semula ke kopi shop Jadi putar haluan ke outlet Mie Kekinian dan berharap dapat menemukan jawabannya Dan membagikan hasil riset saya di lapangan untuk kawan-kawan semuanya Dan bila logikanya masuk, bisa dicerna Kawan-kawan bisa mengambil peluang bisnisnya Dan akhirnya saya pun ke Mie Gacuan yang ada di Renon, Bali Dan benar saja, saya harus mengantri yang cukup lumayan lama untuk mendapatkan giliran orderan karena lumayan panjang antriannya Apalagi saya ke sini pas berdekatan dengan jam makan sore Dan saya pun menunggu orderan datang sambil mengamati di sekitar kenapa Mie Kekinian ini begitu rame Dan begitu orderan hadir, saya membiarkan istri saya untuk mencoba Mie Kekinian ini Bagaimana rasanya, man? Mie-nya enak Cuman bedanya dengan mie sebelah, ini mie-nya kecil-kecil Sedangkan yang sebelah mie-nya besar-besar Oke, enak? Enak Kekinian, kekinian Kekinian, kekinian Memang mie kacauan ini teksturnya lebih kecil daripada mie sejenis di merek lain atau merek sebelah Tetapi semuanya memiliki rasa yang hampir sama, yaitu enak Dan yang terlebih lagi, makan mie ini sudah cukup membuat kenyang Dan tak ingin makan nasi lagi Atau mungkin sudah tertanam di dalam bawah sadar kita bahwa makan mie instan sudah sama dengan makan nasi Nah, itu berarti bisnis mie ini memang tidak akan ada matinya Dan akan terus berkembang dan menunya makin bervariasi seperti makanan yang berbahan dasar nasi Nah, apalagi ditambah dengan cemilan dimsan seperti ini Seperti udang ramutan, udang keju, cekhel mercon, dan lain-lain Sudah menambah kenyang Mana rasanya itu? Sementara itu saya mencari minuman yang bahan dasarnya kopi Maklum, sebagai kopi traveler saya memang kurang lengkap rasanya kalau tidak minum kopi Dan saya menemukan minuman kopi ini Kawan-kawan, saat ini saya sedang mencoba merasakan es kopi yang ada di Migajuan, Renon, Bali Dari tadi saya penasaran bagaimana rasa es kopi yang ada di sini Es kopi yang ada di Migajuan ini diberi nama yang sangat lucu Es kopi Sundel Bolong Minuman di sini rata-rata rasanya memang kurang begitu mewah Seperti minuman kopi ini contohnya Mereka hanya menggunakan esan kopi atau perasa kopi Bukan dari espresso kopi yang dibuat dari pin kopi asli Dan diolah menjadi espresso dan dibuat minuman es kopi susu seperti di Covisio Nah, tetapi saya pikir cukup untuk menemani Migajuan yang tingkat pedasnya Dari level 0 yang tidak pedas sampai dengan level yang sangat pedas sekali sesuai selera Dan yang terpenting lagi, harganya murah tidak jauh dengan harga Migajuan yang memang masih sangat terjangkau Untuk kalangan menengah ke bawah apalagi situasi krisis seperti ini Dan sangat cocok sesuai dengan target pasar mereka Mereka bisa saja membuat minuman yang rasanya mewah Apa susahnya sih mereka menggaji barista kopi atau bartender minuman Dan membuat minuman yang rasanya wah Tetapi sekali lagi inilah strategi pasar mereka Yang memang kita beli mie Karena memang mencari makanan yang mengenyangkan sekaligus image-nya murah Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Mardigu atau Bosman Mardigu sangat masuk akal Tetapi, sebelumnya bagi yang belum tahu siapa itu Bapak Mardigu Beliau adalah salah satu tokoh nasional kebanggaan saya Mantan intelijen dan memiliki bisnis skala nasional bahkan internasional Dari bisnis pertambangan dan mineral Dan lain sebagainya Sering memberikan pelatihan nasional bahkan sangat pro dengan UMKM Dan salah satu anak usaha yang beliau miliki Sudah dibuka untuk publik adalah mie Bosman Dan hanya dengan modal 5 juta saja Kita bisa memulai bisnis dengan sistem franchise Nah, untuk kawan-kawan yang butuh info-nya lebih lanjut Di deskripsi saya taruh link-nya Grup Telegram atau Youtubenya Nah, kawan-kawan bisa menyimaknya sendiri Terima kasih Itulah kawan-kawan, kopi traveling kita kali ini di Mi Gajuan Renon, Bali Dan untuk selanjutnya, saya akan mengajak kawan-kawan Sesuai dengan Buket List Kofi Traveling Orta Liatu Akan Kofi Traveling ke Wilbrew Renon, Bali Untuk kamu yang belum subscribe Segera subscribe dulu Dan bagi yang sudah subscribe Untuk selanjutnya, mari kita berdoalan ke Wilbrew Renon, Bali